Pilih dinar atau emas batangan Simak video berikut ini Salam Keluarga Mas Indonesia Daaah Assalamualaikum Keluarga Mas Indonesia Dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel Channel mas pertama di Indonesia Kali ini Goldfather akan bahas satu topik lagi Yaitu tentang Pak, pilih dinar atau emas batangan Oke Nah, untuk itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan Saat kita membeli dinar atau emas batangan Orang membeli emas itu motifnya berbagai macam Membeli dinar juga Ada yang buat koleksi Ada yang juga buat investasi Atau juga dijual belikan Oke Tapi konteks sekarang Goldfather berbicara dalam hal investasi Jadi kira-kira pertanyaannya Pak, kalau buat invest lebih baik dinar atau emas batangan Nah Yang perlu dipahami adalah Dinar itu juga emas Hanya kadarnya ada beberapa jenis Ada yang 22 karat standarnya Ada juga yang membuat dinar dengan kadar 24 karat atau fine gold Nah, agar perbandingannya bisa apple to apple Kali ini goldfader akan membandingkan Dinar dengan kadar 24 karat Ya Dengan emas batangan yang juga 24 karat Pertama Satu hal yang perlu diperhitungkan Beli dinar buat investasi adalah Tempat membeli dinarnya Oke Kenapa? Contoh Salah satu tempat membeli dinar itu Di Butik Antam Ya Tapi teman-teman harus tahu info berikut ini Oh iya Dinar itu beratnya Satu dinar itu 4,25 gram Nah Goldfader Bandingkan dengan LM yang beratnya 5 gram Nah Mas batangan yang beratnya 5 gram Oke Nah sekarang Kalau kita membelinya di Antam Ya Ada Perbedaan yang signifikan Antara dinar dan mas batangan Yaitu dalam hal Pajak Contoh ya Hari ini tanggal 21 Juni Harga sebelum pajak Kalau kita mau beli Itu Dinar 24 karat Di Antam 2.762.000 Sementara Kalau mas batangan 5 gram 3.355.000 Poin kedua Kalau kita beli dinar di Antam Pajaknya Itu berbeda dengan Pajak mas batangan Pajaknya berapa kalau dinar? 10% 10% Ya Kalau mas batangan Tergantung Kita belinya Menggunakan NPWP Atau Tanpa NPWP Kalau dengan NPWP Maka pajaknya 0,45% Sedangkan Jika kita membeli Tanpa menggunakan NPWP Pajaknya 0,9% Dari Faktor pajak ini Kita bisa melihat Bahwa Ada selisih Yang besar Pajak dinar Dan juga Pajak emas Batangan Sekali lagi Ini kalau belinya Di Antam Oke Dan ini akan sangat Mempengaruhi Nilai investasi kita Pertumbuhan investasi kita Ya Oke Jadi kalau kita total nih Harganya 3.038.200 Sedangkan LMnya Batangan 33.85 195 Nah Sudah ketemu harga totalnya Untuk dinar dan mas batangan Sekarang kita bagi dengan gramnya Berapa sih harga per gramnya Untuk Dinar 24 karat 714.871 Sementara mas batangan 677039 Dari sini kita bisa melihat Bahwa Harga per gramnya Antara dinar dan mas batangan Kalau kita sama-sama beli di Antam Akan lebih tinggi Dinar Itu gambaran secara Umum Sementara Kalau buat investasi Cocok kita cari harga Yang lebih ekonomis Buybacknya soalnya sama nih Ini sama-sama fine goldnya Buybacknya sama Yaitu Hari ini 636.000 Nah Kan berarti Selisih Atau spread Harga beli dan harga jualnya Kan lebih kecil Untuk mas Batangan Nah untuk investasi cocok Yang ke sini Kecuali kita Mau beli dinar Buat koleksi It's okay Gak apa-apa Oke Nah itu poin yang pertama Berikutnya Goldfather juga Mau kasih tau bahwa Kalau kita mau beli dinar Tempat itu Ada beberapa Pilihan Selain di butik Antam Ada di toko emas Kadang-kadang toko emas Ada loh yang jual Dinar Goldfather Kalau ke toko emas Langganan Suka Dinar Kadang goldfather Juga nemu Di lelangannya Pegadaian Di keramat raya Atau di cabang Pegadaian Yang gede-gede Kalau lagi ada lelang Siapa tau ada Dinar Kita bisa beli disana Atau di GeraiDinar.com Atau Kalau mau Dinar yang 24 karat Dijual juga oleh Public Gold Indonesia Nah Ada situsnya Publicgold.co.id Oke Nah itu juga Merupakan alternatif Alternatif tempat Kita mau beli Dinar Intinya Kalau goldfather Kalau mau beli Dinar Cari di pasar Second Artinya Bukan Goldfather Jarang beli Dinar di Antam Kalau bisa Kalau ada yang jual Kita beli Harganya akan lebih Ekonomis Dan hemat Oke Jadi Mau Dinar atau LM Atau emas batangan Menurut goldfather Gak ada masalah Sama-sama emas Yang penting Harganya Ekonomis Oke Demikian Semoga bermanfaat Salam keluarga Indonesia One family One kilo For better Indonesia Daaah H hers không Tengah Tengah